Sekarang saatnya meracik rahasia dapur. Aneka rempah-rempah dan penyedap rasa ditambah gula merah diaduk berbarengan dengan santan. Anda pemburu seafood? Hmm, pasti menu kepiting gak luput dari pencarian Anda ya. Nah, kepiting jenis apapun yang pernah menggoyang lidah Anda, barangkali untuk menu kepiting yang satu ini belum pernah dicicipi. Kilas mungkin orang tak percaya bahwa kudapan ini berbahan kepiting, karena daging kepitingnya telah diolah menjadi abon kepiting. Inilah Pak Ansioris, sang pencetus ide, mengolah kepiting menjadi abon pada akhir tahun 2005. Awalnya, ia memang seorang pensuplai daging kepiting keluar daerah Kalimantan. Klaim daging saya kurang bagus, dikembalikan satu koli. Dengan daging sebanyak itu bingung saya, mau saya apakan ini. Akhirnya saya goreng-goreng, saya masak, akhirnya tercetus ide untuk mencetus. Bikin abon kepiting. Cara membuat abon kepiting nyaris sama dengan cara membuat abon pada umumnya. Hanya saja, untuk abon ini, kepitingnya harus dikupas bersih dulu ya. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa untuk merebus kepiting hingga masak. Nah, ini dia nih, yang paling gak disuka orang pas makan kepiting. Memisahkan daging kepiting dari cangkang dan capitnya. Darang saatnya meracik rahasia dapur. Aneka rempah-rempah dan penyedap rasa ditambah gula merah diaduk berbarengan dengan santan. Kalau sudah matang, barulah daging kepiting yang sudah dihancurkan ini siap terjun ke atas adonan bumbu. Aduk sana, aduk sini hingga bumbu meresap. Kalau warnanya sudah kecoklatan, bakal abon ini digoreng dan kemudian diperas dalam mesin untuk menghilangkan kadar minyaknya. Seperti kalau orang Jawa membuat serondeng. Jadi bumbu segala anu, daging saya masukkan, saya aduk sampai kering. Nah, itu awalnya dulu. Ternyata proses itu memakan waktu yang lama. Resep abon ala Ansori ini memang gak langsung berhasil. Setelah melalui proses coba gagal, barulah Ansori sekarang mampu memproduksi 20 kg abon kepiting. Yang jelas ini kan sudah mengalami proses daging dibersihkan, terus dicampur bumbu-bumbu. Mungkin kalau ada yang alergi makan daging kepiting langsung, kalau abon mungkin kurang, bahkan mungkin enggak mungkin. Benar atau tindaknya, cuma Anda sendiri yang bisa membuktikan. Yang tak bisa dipungkiri ialah abon kepiting banyak digemari masyarakat Kalimantan Timur. Padahal mulanya, Ansori hanya menjualnya di kalangan tetangga dekat saja. Terima kasih telah menonton!